Halo, selamat datang di Kongkonyetv. Tadinya nggak ada rencana untuk bikin video hari ini, tapi pas gue buka Twitter, gue tahu-tahu lagi trending ya. Dua topik sepak bulan lagi trending, yaitu Chelsea dan juga Ten Hag. Jadi gue mau kasih, gue mau bahas lah dua hal ini ya. Sorry aja ya kalau nanti gue bahas soal Chelsea ya. Tapi kita ngomong Ten Hag dulu, yang penting lah benar kaya. Jadi Ten Hag dirumorkan mau menjadi manager Manchester United. Dan biasa lah, yang kayak gini-gini kan selalu namanya Manchester United selalu 50-50. 50-50 bener, maksudnya 50-50 bener, ataupun 50-50 rumor, bener nggak? Jadi ini kalau gue ngeliat ini sih gue cukup positif, dalam arti kelihatan lah ya kita semua maunya Ten Hag, kita para fans nggak mau Pochettino. Nggak tahu ya mungkin ada Pochettino fans di luar sana ya, mungkin Expurs atau apa. Tapi ya majoritas lah ya fans MU tuh maunya Ten Hag. Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag. Karena Pochettino gimana pun juga bukan manager yang jelek, ya kita semua yakin lah dia nggak bisa ngebawa Manchester United ke next level. Ya nggak bisa gitu loh. Ya Pochettino bareng Spurs itu nggak jelek sama sekali. I think he did a great job ya. Dia melakukan kerjaan yang sangat bagus sekali di Spurs kemarin. Tapi gimana pun juga, there's nothing he achieved gitu loh bener nggak ya. Dia, gue nggak yakin dia bisa gitu aja sih, nganggep kita level selanjutnya. Apakah Ten Hag bisa atau nggak? Ya kita masih belum tahu, tapi kalian tahu sendiri, gue selalu bilang pas zamannya oleh pun, pas mau oleh out pun, gue udah bilang next manager gue pengen seorang manager yang baru gitu di Premier League ya. Yang bener-bener, oh yaudah kasih tactical yang baru di Premier League dan juga di Manchester United. Kita nggak mau ngeliat gaya-gaya permainan bola yang sama-sama lagi gitu. Yang kita udah pernah liat di Pochettino juga gitu kan. Jadi gue pengen liat ada Ten Hag gitu, ada surprise. Kayak anggap aja lah sama aja kayak si siapa, Ragnik masuk. Ragnik masuk kita kelihatan langsung beda jauh. Beda banget cara kita bermain gitu kan. Cara sepak bolanya Ragnik kan. Semua ideanya, semua tacticalnya, semua. Semuanya lah gitu loh. Itu berbeda sekali kan bener-bener. Itu fresh menurut gue kan. Oke, emang mungkin tim masih perlu, atau pemain-pemain masih perlu beradaptasi lah atau apa. Tapi tetap aja gitu. Itu sesuatu hal yang menurut gue bisa menjadikan X Factor di mana kita bisa memenangkan sesuatu di musim depan. Jadi menurut gue sangat penting dapat pelatih atau manager yang baru gitu di Premier League. Walaupun ada gamblenya juga ya, bukan berarti dia bakal sukses bener-bener kan. Walaupun dia sukses diajak atau apa, bukan berarti dia bakal sukses di Premier League. Tapi setidaknya kita mendapatkan sesuatu yang fresh gitu. Yang membuat kita, oh iya nih, dengan taktik baru ini mungkin kita bisa naik ke next level ya. Bukan dengan taktik ini yang udah pernah lihat, semua orang udah pernah lihat di Premier League ya, yaitu Pochettino. Jadi gue sih berharap aja ya, terlepas rumor ini bener atau enggak, gue berharap Ten Hag bisa in. Ten Hag bisa in. Ya tapi gimana pun juga ya, ini ada juga ya lah rumor katanya dia, oh biasa lah, biasa lah, biasa lah, bener enggak. Sebelumnya kan juga ada rumor kan yang sama seperti ini. Jadi Ten Hag itu katanya sekarang lagi belajar Inggris. Lagi belajar Inggris biar ngomongnya bisa, ya biar nanti pas ngelati bisa bagus lah segala macem, ya biar fluent lah gitu. Kan ini kan rumor-rumor, kalau belajar Inggris ini kan rumornya kan udah sering. Kayaknya sebelumnya aja, sebelum Ranjik masuk kan Sidan, ya kan lagi belajar Inggris, blablabla. Ya taunya Sidannya enggak mau. Ya tapi gue enggak kaget kalau misalnya besok atau lusa itu dia bakal nyangkal segala macem, gue enggak kaget gitu. Karena gimana pun juga dia masih sama Ajax, dia masih di Champions League, dia masih, ya dia masih itu gitu, dia masih menghormati Ajax sebenarnya. Dan kalau emang disuruh nyangkal, dia pasti bakal nyangkal gitu, pasti. Ya itu udah 100 persen, sama lah kayak Pochettino segala macem, PSG bilang, oh ini enggak banget pindah segala macem, tetap aja gitu. Gue yakin Pochettino mau pindah, gue yakin kalau emang Sidan mau masuk PSG pun, Pochettino pasti di depak. Ya udah pasti, ya kan ya Pak Perancis sama Perancis bener-bener. Jadi seperti itu ya, gue sih suka sama rumor seperti ini, karena gue lebih suka sama Ten Hag, tapi kita berharap aja lah ya, kita berharap aja kalau message-nya ini udah jelas gitu loh ya, ini pesannya ini udah jelas ya. Semua, ya mayoritas fans EMU itu pengen Ten Hag masuk, bukan Pochettino. Semoga aja ya, kita tau lah, Bord sangat suka Pochettino, ya bahkan sebelumnya itu, sebelumnya mau di-kick pun itu kan ada tiga gitu kan. Pasti dua tahun lalu lah, menengah di Desember itu kan ada tiga ya kan. Dia mau Nagelsmann, Tukul, sama si, siapa namanya, sama si Pochettino, bener nggak? Tapi akhirnya kan Tukul ke Chelsea, Nagelsmann ke Muncan, sama Pochettino ke PSG, bener nggak? Akhirnya oleh stay waktu itu, karena hasilnya jadi bagus. Jadi seperti itulah, kita tau Bord pengennya Pochettino, tapi semoga aja dia bisa buka mata ya, kalau memang Ten Hag mau ke kita, dan kita para fans yang mau Ten Hag, semoga dia bisa diberikan ya. Dan itu fresh gitu loh, gue yakin banget bakal fresh. Sama kayak Ranjik lah, kita bisa bermain, wow, ini bisa main kayak begini nih, kenyataan ya bener, walaupun, walaupun ya dari semua lini bisa ada yang ngelawak, kadang defense bisa ngelawak, offense bisa ngelawak, tapi cara kita bermain itu 100% berbeda lah bener. Walaupun masih main 4-2-3-1, dengan pemain yang sama, tapi kita bermainnya dengan cara yang beda, dan sistem pressing-nya yang sangat berbeda gitu ya. Jadi, itu yang gue harapkan dari berita atau rumor ini, ya gue berharap ini bener, ya kan gue berharap bener. Kita lihat lah gimana ya, perkembangannya ya. Dan yang berita kedua, yang trending kedua di Twitter gue nih ya, gue baru, by the way, gue baru bikin Twitter ya, minggu lalu atau berapa, dua minggu lalu, gue lupa. Jadi, di Twitter gue ini, gue pengen lebih utarmakan untuk di in-game ya, pas lagi match, gue mau update-update kecilan, ada di situ gitu ya. Misalnya, oh tiba-tiba fresh ngelawak nih, itu handball nggak, atau segala macem, gue bakal tulis di situ gitu. Jadi, kalau kalian mau follow, follow aja ya. Jadi, twitter.com slash kongkoyunatitv ya. Jadi, coba bisa di in-in lah, bisa di cek sendiri ya. Oke, kita ngomongin soal Chelsea ya. Sorry ya, kalau gue ngomongin soal Chelsea, tapi ini berita yang besar sekali. Kalau nggak ada trending tenhag, jujurnya gue nggak mau bikin video khusus Chelsea. Ya, kalian tahu sendiri gue Manchester United. Tapi, ini benernya berita yang sangat pantas untuk diomongin. Kenapa? Karena ini era baru untuk Chelsea. Ya, anak ingusan Chelsea yang lagu gitu, yang sengah sekarang kan ya. Itu, ya, bakal ditinggalin oleh Abrahamovic. Sama, dan juga ya si Marina. Menurut gue nih Marina juga penting. Menurut gue Abrahamovic kalau misalnya keluar, tapi Marina masih ada, masih ada 50-50, Chelsea masih tetap bisa berjaya gitu. Karena director of football, Marina sebagai director of football, sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali, walaupun dia cewek, tapi dia sangat-sangat bagus lah ya dalam nge-deal semuanya tuh. Bagus gitu loh dia tuh ya. Jadi, karena mereka berdua orang Rusia, ya, mereka bakal keluar gitu aja sih ya. Intinya sih Abrahamovic yang bakal keluar duluan, baru Marina, mungkin Marina juga sekalian keluar gitu. Karena Marina kan juga anak buahnya Abrahamovic, dan Marina itu orang Rusia juga ya. Kanadian Rusia lah kalau nggak salah ya. Nah, menurut gue ini nggak bakal cepat prosesnya. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba Abrahamovic menutusnya untuk menjual Chelsea. Menurut gue nggak masuk akal. Sama sekali 100% nggak masuk akal. Kenapa? Karena, oke lah dia orang Rusia gitu kan. Tapi kan, bukannya Chelsea nggak bisa berjalan tanpa duitnya Abrahamovic sekarang itu juga gitu kan. Bener nggak. Chelsea kan ada keuangan sendiri. Ya kan. Benernya kan ada cara lah gitu loh. Sebenernya kalau emang nanti misalnya pas mau bursa transfer atau apa gitu kan, ada caranya gitu loh untuk, untuk apa, untuk Abrahamovic misalnya mau invest di pemain segala macem kan. Dan itu kan masih Juli. Ya, walaupun dia karena Rusia kena sanksi sekarang segala macem, sebenernya ada caranya gitu loh. Gue nggak ngerti aja kenapa dia harus jual. Ya, kalau dia mundur dari, apa namanya, ke pengurusan ya itu masuk akal. Bener nggak? Tapi kalau dia sampai jual, gue udah mikir apa dia emang ada rencana untuk jual gitu loh. Sebelum-sebelumnya. Ya, cuma dia doang yang bisa jawab ya. Gue cuma spekulasi doang disini, karena menurut gue nggak masuk akal gitu loh. Kalau dia pengen jual karena, cuma karena perang Rusia-Ukraine ya. Walaupun, ya perang sucks lah bener nggak ya. War is sucks. War sucks. Sorry bukan. War sucks. Oke. Tapi, itu yang gue nggak habis pikir, kenapa Roman mau jual gitu aja sih. Ya. Gue yakin Chelsea bisa berjalan sendiri, tanpa dia harus nyuntik dana setiap tahun ya, untuk beli pemain atau apa. Gue yakin dia masih bisa. Ya, kenapa gitu kan? Ya. Pertanyaan satu ya. Dan yang kedua yang gue bilang, proses ini nggak banget cepat. Ya. Prosesnya nggak banget cepat. Ya. Ini kan bukan kayak jual tahu gitu, di pasar bener nggak ya. Tahu-tahu, bener nggak seribu sekantong atau apa. Ya kan? Ini kan jual klub. Ya. Dan ini pasti gede gitu loh. Nilainya gede. Apalagi ini Chelsea ya. Chelsea gitu. Jadi, siapa yang mau beli gitu kan? Pertanyaan siapa yang bakal beli? Ya kan? Dan seandainya ada yang mau beli pun, transaksinya bagaimana? Transaksinya bagaimana? Gimana dia bayar Abramovic gitu? Dimana ya bank-bank Rusia udah nggak ke-connect lagi gitu ke sistem perbankan internasional? Ya. Ini yang makanya jadi pertanyaan gue juga gitu loh. Kalau dia mau jual, jual ke siapa? Dan bagaimana transaksinya? Ya. Yang pasti transaksinya bakal nggak terjadi di di Rusia ataupun Inggris. Apakah bisa gitu loh? Ya kan? Apakah bisa penjualan sebuah klub di Inggris ya kan? Ganti saham. Kan berarti kan sahamnya itu kan beralih kan? Itu nggak terjadi di Inggris. Ya. Gue nggak tahu Abramovic sekarang lagi di mana ya. Apakah dia di Rusia atau di mana? Di Dubai atau di mana? Tapi apakah dia bisa masuk Inggris untuk menyelesaikan transaksi dia? Gitu kan? Bener nggak? Untuk sekarang-sekarang ini. Ya. Yang pasti ini kalau mau kejual, apapun ya kan? Gue bilang sih ini setelah perang selesai, ya setelah nggak ada sanksi lagi atau apa ya, atau orang Rusia udah boleh masuk ke Inggris atau ke Eropa, baru bisa terjadi. Ya. Jadi dan ini nggak cepat gitu loh. Dan ini nggak bakal cepat. Ya. Apa nih? Ada update. Ya. Jadi kalau gue bilang Roman keluar dari ngejual Chelsea itu nggak bakal cepat ya kan? Dan next-nya itu seperti apa? Pertanyaannya seperti apa? Next-nya apa? Itu menurut gue sih bakal impact-nya gede banget. Ya. Bisa jadi Chelsea nanti bakal drop. Ya kan? Tergantung siapa yang beli. Tergantung direct route, full-nya selanjutnya siapa. Bisa jadi Chelsea bakal drop 100%. Karena owner itu sangat penting. Ya lihat lah kayak kita aja. Klub se... Ya. Di Inggris itu cuma ada dua klub besar lah kalau gue lihat ya. Liverpool sama Manchester United. Itu yang paling terbesar. Ya. City, Chelsea, anak baru lah beneran. Anak baru kemarin gitu loh. Ya kan? Anak baru kemarin belum sebesar kita gitu kan? Jadi Chelsea kalau gue lihat tanpa Abramovic ya kan? Abramovic nih visinya sangat bagus karena mau memperbesar klub sepak bola bukan dianggap sebagai bisnis. Kalau ke depannya nih diserahkan sama orang Amerika misalnya yang sangat bisnis-minded menurut gue dia bakal drop. Chelsea udah pasti bakal drop. Ya kan era jayanya ya kan? Yang bikin sengah gitu kan? Para Chelsea lah. Fans Chelsea itu bakal selesai. Bakal selesai. Karena ya Roma sebagus itu dan Marina juga sebagus itu gitu loh. Sebagai director football untuk Marina. Ya ini kalau gue bilangnya. Jadi satu, kalau gue bilang sih ini nggak bakal terjadi cepat ya. Kemungkinan besar mungkin setengah tahun sampai akhir musim selesai ya belum tentu gitu kejadian. Dia udah ngejual. Karena nggak segampang itu ngejual klub. Nah klub sepak bola. Apalagi lagi jaman COVID begini. Ya kan? Yang kedua ya itu. Next-nya siapa yang bakal gantiin? Ya yang pasti next-nya siapapun itu nggak gampang mencari owner sebagus kayak Abramovic ya kan? Ataupun director football sebagus Marina. Ya dan ini menurut gue sih bakal men... Apa yang namanya? Kemunduran untuk Chelsea lah. Ya di... Seandainya jadi dijual ya. Seandainya jadi dijual itu di... Ya mungkin 3-5 tahun ke depan Chelsea bakal suram gitu aja sih. Kalau gue bilang. Ya bakal drop. Mungkin... Mungkin aja mungkin se-level Everton atau Leicester. Leicester bener nggak? Jadi... Itulah gue bilangnya. Ini sih berita yang besar sekali. Karena padahal pertama kali ini cuma bilang kan dia pengen oh yaudah deh gue serahin ke pengurusan ke yayasan doang atau apa kan. Eh tau-tau dia ini lagi. Dia ini PHP. Dia mau jual. Ya kan? Kaget juga sih gue bener. Kaget gue. 100% gue kaget ini. Ya. Paling itu sih yang gue bisa ngomong dari berita Chelsea. Ya. Gimanapun juga ya. Dia terlepas di orang Rusia atau apa. ya dia sebagai owner club. Dia sangat bagus menurut gue ya. Dia pengen ngeliat klubnya berjaya lah. Ibaratnya seperti itu ya. Bisnis-bisnis. Klub-klub. Sepak bola gitu loh. Menang. Dan Marina juga orang yang sangat bagus untuk menjalankan. Menurut gue sih ini se-big loss untuk Chelsea. Seandainya terjadi dijual ya. Big loss lah. Siapapun selanjutnya itu menurut gue sih ini big loss banget lah intinya. Ya. Untuk Chelsea. Ya. Oke. Ini doang yang gue bisa sampaikan. Ya. Besok gue bakal balik lagi untuk bikin video prediksi ya. Kita lawan Manchester City. Oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.